Polda Metro Jaya telah memeriksa 6 saksi kasus dugaan Ketua KPK Firly Bahuri Pras X Mentan. Dua diantaranya saksi tersebut yakni Syahrul Yassin Limpo dan Kapolres Tabes Marang. Lalu seperti apa pengusutan kasus ini oleh polisi kami bahas sore ini bersama dengan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Rai Rangkutis. Sore, Bapak-Bapak. Sore. Selamat sore. Saya mau ke Pak Yusuf terlebih dahulu. Pak Yusuf, jadi apakah perlu nih Polri segera panggil Pak Firly? Baik, terima kasih. Kompolnas sendiri tentu dalam hal ini. Memandang Polri dan KPK itu sama-sama aparat negara itu. Dia sederajat dan setara. Di antara salah satunya tidak ada yang superior. Kompolnas tentu menghormati apa yang menjadi kemenangan KPK. Persoalan ini para koruptor itu jangan sampai tertawa. Ketakasan tindak pidana korupsi tetap kita dukung dan kita dorong. Kapan KPK itu menetapkan seseorang menjadi tersangka, dilakukan penyelidikan dan penyelidikan, tentu sepenuhnya itu menjadi kemenangan KPK. Soal ada pengaduan masyarakat di Polri, tentu semuanya itu diproses dan kompolnas, sebagai pengawas akan melakukan pemantauan. Hanya yang terus kami dorong, agar penanganan pengaduan masyarakat dugaan pemerasan, saya menyebutnya oleh oklum KPK ini, benar-benar dilakukan secara profesional dan transparan. Bukti-bukti masyarakat itu kan polda Metro Jaya. Kalau memandang kesetaraan dan kesederajatan Polri dan KPK, ya hemat saya sih mestinya itu di baris krim ya. Atau setidaknya ada supervisi baris krim lah. Terkait dengan penanganan itu agar benar-benar profesional. Agar benar-benar sekali lagi profesional, bukti-bukti materinya benar-benar kuat, kalau memang itu telah ditingkatkan menjadi penyelidikan, dan tidak tertutup. Termasuk dengan bukti foto ya? Koordinasi. Ya, koordinasi dan sinergi itu perlukan Pak Mengko sudah melakukan itu. Agar semuanya itu tidak ada hambatan-hambatan. Kalau itu bisa dikoordinasikan, dikoordinasikan. Oke. Itu kalau itu. Oke, baik saya ke Bang Ray. Bang Ray seberapa yakin nih, bahwa profesionalitas dari Polri ini bisa kemudian benar-benar terlihat pada saat penanganan ini? Katanya tadi kan Pak Yusuf bilang ini sama-sama setara KPK dan juga Polri. Iya, kita tunggu selama satu minggu inilah ya. Karena kedua-duanya kan sudah dalam proses penyelidikannya. Baik yang ditangani oleh KPK maupun yang ditangani oleh kepolisian gitu. Dan dua-duanya sampai saat ini belum ada yang dijatakan tersangka. Baik oleh KPK maupun oleh kepolisian gitu. Padahal prosesnya sudah kepenyelidikan. Kita tunggu selama satu minggu ini. Saya kira kalau dalam satu minggu ini belum ada jua yang disebut sebagai tersangka dalam peristiwa ini. Ini kan ada dua peristiwa ya. Satu peristiwa yang berhubungan dengan suap, korupsi, macem-macem. Dan satunya lagi yang berhubungan dengan dugaan adanya penyuapan dan seterusnya itu gitu. Nah kita lihat dalam satu minggu ini. Kalau nggak ada progres, progresnya begini-begini aja. Ya tentu wajar kalau kita, apa namanya itu, sentil presiden. Jadi bagaimana dua lembaga di dalam ranah presiden kok sama-sama seperti terhenti gitu. Di dalam trusas penyelidikan. Nggak ada yang berani menetapkan satupun ya sebagai tersangka dan seterusnya gitu. Bang Re, tapi perlu nggak sih di non-aktifkan sementara misalnya. Pimpinan KPK yang diduga memeras. Dan juga ada keterlibatan salah satunya Kapol Resabes Semarang. yang beberapa waktu lalu juga diperiksa sebagai saksi. Ya saya kira kalau pendekatannya struktural hukum, pasti ada orang mengatakan belum gitu. Itu pendekatan sih. Tapi saya kira Pak Pirli bisa juga berkaca dari Sarulia Sinlimpo ya. Beliau kan juga belum diterapkan sebagai tersangka. Tapi karena rumahnya sudah digeledah gitu ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Beliau dengan inisiatif sendiri menyatakan mundur. Dari apa namanya itu? Dari jabatan menteri. Nah kalau Pak Pirli, apa namanya itu? Harga dirinya istilahnya gitu ya. Jadi maksudnya? Moralitasnya etik. Bang Re merekomendasikan untuk mundur gitu? Iya itu maksud saya. Kalau Pak Pirli, moralitasnya, etiknya, apalagi beliau di KPK itu, ya standar moralnya lebih tinggi atau sama dengan SEL, ya Beliau sendiri yang menyatakan mundur. Karena posisinya kan ini sama. Sama-sama sudah dalam proses penyidikan gitu. Baik yang terkait dengan dugaan adanya suap yang melibatkan Pak Pirli, maupun terkait dengan adanya suap dan korupsi yang melibatkan SEL gitu. Itu sama-sama. Tinggal sekarang kita lihat, moralitas ke-2-nya seperti apa. Apakah satunya tetap bertahan sebagai pejabat negara, satunya sudah menyatakan mundur dan mau fokus di dalam proses hukum yang sedang menimpanya gitu. Pak Yusuf, ini kan beberapa saksi sudah saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Salah satunya ada Kapolres Tabes Semarang. Apa rekomendasi yang bisa diberikan Kompolnas mengenai Kapolres Tabes Semarang yang diperiksa sebagai saksi dugaan pemerasan pimpinan KPK ini? Kami sendiri sampai saat ini terus meminta informasi keharifikasi soal benar atau tidaknya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kalau sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan kan berarti unsur bidananya sudah ada tinggal dicari siapa pelakunya. Ini yang sedang kami terus lakukan pemantauan. Kalau ada pihak-pihak yang itu dimintai keterangan katakanlah itu setingkat pimpinan Kapolres Tabes tentu kami juga berkoordinasi dengan Depisi Pro-Pampolri. Karena kan itu yang dianggap Kapolres Tabes Semarang itu kan perwira menengah paling tinggi berpangkat komisaris besar. Tentu pendekatan-pendekatan secara etik perlu dikelirikan dulu-dulu lah. Kalau tiba-tiba dipanggil sebagai saksi nah disini kita lihat profesionalismenya harus benar-benar kuat sehingga ketika sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan ya berarti nanti jangan sampai tiba-tiba dihentikan walaupun itu secara hukum pengertian penyidikan ini. Berarti ujian juga ya bagi Polri ya Pak Yusuf. Ini yang tidak kita inginkan ini yang tidak kita inginkan profesional dan tuntas kalau memang bukti materinya tidak cukup ternyata itu persoalan etik ya KPK sendiri punya dewan pengawas yang kewenangannya sangat kuat untuk memastikan seseorang itu bisa diperhentikan atau tidak di pimpinan KPK itu sudah kuat. Tapi itu wilayah KPK kita ingin kita campuri yang penting bagi Pomponas kami ingin memastikan bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang sekarang ini informasi sementara sudah disampaikan itu penyidikan ini harus benar-benar kuat jangan sampai tersangkanya tidak ada itu yang pasti Mbak Audrey. Oke tapi masalahnya gini Pak Yusuf dan juga Bang Ray gitu ya dewas kan sudah berhari-hari belum kita dapatkan statementnya nih padahal pimpinan KPK Pak Firly ini sudah beberapa kali kemudian tersangkut dengan kasus untuk menemui begitu ya yang pihak berperkara. Nah ini gimana seharusnya dewas bersikap? Mbak Ray. Aduh kan sejak dari dahulu saya sudah mengatakan bahwa desain dari struktur KPK baru ini tidak akan banyak mengubah perilaku di lingkaran KPK. Pembentukan dewas itu saya sudah juga mengatakan ulang kali, ujung-ujungnya hanya akan lebih banyak apa namanya itu ya membenarkan tindakan KPK dibandingkan sebaliknya gitu. Itu yang kita lihat akhir-akhir ini kan. Saya kira persidangan etik yang sebelumnya terkait dengan kasus Pak Tanak itu juga menggembarkan kepada kita bagaimana satu peristiwa yang karena barang buktinya sudah dihilangkan lalu dibebaskan dari tuduhan dugaan adanya pelanggaran etik gitu. Saya khawatir juga kalau dewas pengak Dewan Pengawas KPK berlama-lama yang seperti ini barang-barang bukti hilang juga lalu kesimpulannya sama juga gitu loh perkara nggak bisa dilanjutkan karena barang bukti sudah hilang padahal penghilangan barang bukti itu juga satu persoalan tersendiri gitu kira-kira itu tapi kenyataannya Dewan Pengawas KPK nggak mengungkapnya tuh gitu. Nah itulah yang saya sebut tadi bahwa Dewan Pengawas KPK lah macam-macam dan seterusnya itu pada ujungnya hanya akan bertindak lama-kelamaan akan membenarkan tindakan MK dibandingkan yang sebaliknya dan itulah yang kita lihat akhir-akhir ini termasuk dalam perkara yang sangat terang dan terang seperti sekarang kan saya malah apa namanya itu ya menduga kalau sekiranya ini tidak ditangani oleh kepolisian artinya Bang Rai ini pesimis dengan Dewan Pengawas KPK? Iya kurang lebih begitu saya kira nanti mungkin justru proses di kepolisian itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan di Dewan Pengawasnya gitu dan kemudian kalau untuk Pak Yusuf sendiri apakah perlu juga untuk sementara meskipun masih menjadi saksi ya Kapol Restabe Semarang ini untuk sementara misalnya dinonaktifkan? dalam hal apa tentunya semuanya itu terkait dengan apa sebenarnya ketelibatannya seperti apa makanya dalam hal ketika dimintain sebagai saksi apakah itu undangan klarifikasi tentu perlu dikoordinasikan dengan pihak Depisi ProPAM agar SOP termasuk SOP penanganan tidak bidanannya benar-benar sesuai dengan SOP standar etika profesi sehingga disitu nanti akan terlihat ini dipanggil atau diundang apakah ada persoalan etik etiknya dulu pasti yang kelihatan gitu kalau itu melibat kalau itu ketelibatan itu pasti persoalan etiknya dulu yang terlihat baru unsur bidananya di kemudian hari oleh karena itulah kami menyarankan agar sekiranya ini menjadi arahan Depisi ProPAM Mabes Polri karena yang disebut-sebut dugaan Kapol Restabes Semarang itu itu adalah perwira menengah yang paling atas jadi ya bagaimana pengawasan di bidang etika profisinya itu dipastikan dulu kalau tiba-tiba sudah diperiksa-periksa agar benar-benar profesional dilakukan agar tidak menjadi hambatan-hambatan untuk memastikan yang sudah dalam tahap penyelidikan ini beberapa saksi kan sudah diperiksa tapi yang belum diperiksa adalah terduganya apakah perlu diperiksa segera mungkin Pak Yusuf gimana putus-putus ada beberapa saksi yang sudah diperiksa tapi terduganya ini belum diperiksa alias pimpinan KPK Pak Firly apakah perlu diperiksa sesegera mungkin di Polda ya itu kan kadang-kadang menjadi bagian dari strategi penyelidikan ya menjadi penyelidikan tidak bisa dipastikan misalnya yang dilaporkan terus langsung diperiksa semuanya itu tergantung bukti-bukti material yang sudah dikumpulkan oleh penyelidik yang pasti sekarang sudah disampaikan direkomendasikan dalam gelar perkara naik sidik maka bukti-bukti materialnya ini harus mendukung ketika yang ingin dijadikan seseorang yang diduga patut diduga sebagai tersangka itu akan diperiksa tentu didukung oleh bukti-bukti material kapan besok itu semuanya sepenuhnya dalam kewenangan penyidik Audrey komponas yang perlu SOP SOP-nya itu harus betul-betul terpenuhi itu menjadikan profesi di luar hukum dalam kasus ini benar-benar terjaga kita dengarkan dulu Pak Yusuf coba Bang Rey silahkan Bang saya boleh tanya ya Bung Yusuf karena dari tadi saya merasa mendengar Bung Yusuf ini seperti meragukan proses yang sengah berjalan di dekat polisen ini gitu loh ini makanya saya tanya sekarang karena notasinya terdengar ini seperti Bung Yusuf meragukan proses yang terjadi di kepolisian ini gitu ragu ini maksudnya jadinya gak transparan gitu bukan lebih pada aspek kayaknya bayangan bacaan saya dari pernyataan Bung Yusuf itu polisi ini seperti tidak kuat ini barang bukti gitu loh masuk ke tahap penyidikan itu gitu benar gak ya dugaan saya itu Bung Yusuf itulah menjadi tanggung jawab komponas sebagai pengawas fungsional kami ingin memastikan penanganan kasus itu harus profesional profesional itu di dalamnya ya benar-benar perkara itu akan menjadi terang gitu yang kami tidak inginkan sekarang yang dikatakan itu menjadi penyidikan tapi tersangkanya tidak bisa ditentukan yang dikhawatirkan Bung Rai tadi akan berlama-lama itu yang ingin kami tidak pastikan tapi kan naik ke penyidikan bukannya harusnya sudah punya alat bukti yang cukup Pak Yusuf kalau itu terkait dengan bagaimana buktinya itu cukup atau tidak itu tentukan dalam kewenangan penyidikan tidak bisa kita sampaikan dalam forum seperti ini tapi sekali lagi itu segera dipastikan pekerjaan ini tuntas sudah dinaikkan penyidikan maka ya tersangkanya tinggal dituju kepada siapa itu yang tidak boleh terhambat terhalang kalau memang ada hambatan-hambatan perlu koordinasi dan sinergi itu perlu dilakukan tapi sekali lagi Audrey koordinasi sinergi jangan sampai menghambat kewenangan diantaranya kasus korupsi yang ada di KPK berjalan yang di sini tetap berjalan karena ada juga yang harus dibedakan dan harus diusut saya kembali ke Bang Rai Bang Rai ini kan terduganya Pak Firly ini membantah ya bahwa terlibat kemudian foto-fotonya itu juga bukan pada saat pengusutan kasus dan bahkan kabarnya juga sesaat lagi Pak Firly juga akan mengadakan konferensi pers apa yang dibaca dari tindakan yang dilakukan Pak Firly ini Mari ya biasa lah semua orang juga akan mengatakan hal-hal yang berbalik dari apa yang sedang disangkakan gitu ya bahwa foto itu sudah dibuat sejak bulan Mei sementara kasusnya baru dilakukan proses penyelidikan penyelidikan di awal Januari gitu itu saya kira kalau sudah sampai ke penyelidikan kepolisian juga gak akan semena-mena itu melakukannya gitu ya artinya ya tinggal tiga uji aja foto itu benar gak itu bulan Mei gitu ya kemudian kasus itu benar gak dimulai sejak awal Januari proses penyelidikannya dan seterusnya seterusnya itu gitu itu soal cross-check aja sih sebenarnya itu persoalan yang sangat mudah diungkap oleh kepolisian ya gitu sehingga kalau betul apa yang disebutkan oleh Pak Firly itu ya tentu proses penyelidikan itu juga menurut saya ya tidak bisa secepat seperti sekarang kan ini kan cepat sekali tuh dari penyelidikan-penyelidikan prosesnya gitu nah oleh karena itu ya kita biarkan saja apapun yang mau disampaikan oleh Pak Firly dan tentu saja penyampaian-penyampaian itu ya akan dibuktikan nanti oleh pihak kepolisian apakah itu benar atau tidak soal foto misalnya itu bulan Mei bahwa terjadi di tempat umum yang gini-ginian sih mau di tempat umum mau di tempat sepi bisa aja gitu itu gak ada masalah itu tetap soal bisik-bisi aja di tempat umum juga kalau bisik-bisi kan kejadian juga gitu oke ujian untuk pengungkapan kasus dugaan pemerasan pimpinan KPK kepada mantan mentan ini harus diusul secara profesional itu kata Menko Polkom of TMD terima kasih Bang Rai Rangkuti terima kasih Pak Yusuf Warsin sehat selalu semuanya